Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku Gimana dengan background baru aku? Sebenernya ini belum jadi banget sih backgroundnya Kayak backgroundnya tuh harusnya ada lampu di belakang aku Cuman aku lampunya belum beli tapi yaudahlah ya Aku mau nyoba dulu pake background kayak gini Ini pas banget backdropnya kalo misalnya aku bikin tutorial-tutorial makeup gitu Atau apa ya? Apa aja dah? Pokoknya backgroundnya baru aja Keren gak? Oke jadi di video kali ini aku akan unboxing belanjaan-belanjaan aku Kemarin aku ke Dandan Pamulang Kalo misalnya kalian rumahnya deket-deket Pamulang Kalian pasti tau Dandan Pamulang Kemarin aku kesitu ya dengan pake masker dan lain-lain Bawah hand sanitizer juga ya Terus aku juga ada belanja beberapa masker juga di online shop Ada makeup juga Kayaknya aku udah lama deh gak beli makeup sama masker buat diri aku sendiri ya Biasanya kan aku beli tuh untuk konten Tapi ini enggak, ini buat diri aku sendiri Pertama ini sebenernya gak beli sih Jadi aku dikasih sama ada air shop Cuman ini banyak banget OMG ini bener-bener banyak banget Nanti aku taruh online shopnya di sini Oke Nih Aku dikasih peel off masknya Terus abis itu Nih ada yang charcoal Ada yang moringa Kalo misalnya kalian ngikutin instagram aku Kalian pasti tau kalo misalnya aku suka banget maskeran pake ada air shop Hah ini apa? Oh ini kok wangi ya? Bener-bener enak banget Thank you air shop Enak banget wangi strawberry gitu Bubble Jangan disini Bubble Mau ikutan Sini Kalian mau tau gak kucing aku? Pokoknya yang belum follow instagram aku follow deh Karena aku disitu sering banget update tentang kucing aku Bentar Oh Nih Dia mau ikut kedalam video nih Bubble Halo guys Dia udah famous banget loh di instagram aku si Bubble Bubble Say hi Kok diem Kok diem Kita lanjut ya Abis itu aku dikirimin juga Masker organiknya Ini Ya ampun Ini Aku bener-bener suka banget sama semua varian masker organiknya ada air shop Terutama yang Habanana Abis itu yang Cocoa Yang Magaminti nih Adek aku pake ini Adek aku yang tadi jerawatan parah Sekarang jerawatannya udah berkurang banget Dan mendingan banget mukanya Cuman maskeran pake ini seminggu 3-4 kali Mantep banget Terus abis itu Aku juga suka banget nih yang Cocoa Ini for dry skin Ini buat melembabkan sama mencerahkan Ih bagus banget lah Ini juga aku suka banget Po Tata Kalo misalnya mukaku Muka aku tuh lagi bertekstur gitu Kering tapi bertekstur Ini Maskernya bener-bener bagus banget Yang Po Tata Terus abis itu yang Kelaka Celaca Kelaca Celaka Kelaka Nih Aku gak tau Biasanya apaan Pokoknya ini for breakout skin For oily skin sebenernya Ini tuh Bagus banget kalo misalnya dipake Kalo kulit kalian tuh lagi breakout gitu Atau lagi kotor gitu Ngerti gak sih kalo misalnya Kalian abis traveling Terus muncul beruntusan Atau kayak jerawat kecil-kecil gitu Ini maskernya bagus banget menurut aku Soalnya aku udah pake yang ini Walaupun ini for oily skin Dan hasilnya emang mukanya jadi matte gitu Kalo di kulit kering Tapi ini bener-bener Ngurangin beruntusan aku Atau kalo misalnya mukaku lagi bener-bener breakout Iritasi gitu Ini bagus Terus abis itu kalo misalnya aku abis maskernya pake ini Biasanya aku langsung pake toner sama pelembab Jadi biar mukanya tuh gak kering Lanjut aja Kita ke masker Aku beli sheet mask banyak banget Di Shopee Sebenernya ada masker sheet mask S&P Cuman udah aku taro di lemarnya Aku males banget ngambilnya Karena aku lagi pusing Jadi yaudah Amin aja Ini nanti aku taro online shopnya disini Atau kalo misalnya aku gak naro disini Aku taro di description box Kalo aku gak naro disini Berarti aku males ngedit Yaudah Aku bali Aku beli masker dari Fairdoor Fairdoor Aduh bacanya gimane Coba ini Intense Skin Bright Ini aku tau dari Katitan Tiara Waktu itu dia pake masker ini Ini tuh masker yang dipake Sekitar 40 menit gitu Sheet mask Cuman dia tuh bikin Muka tuh jadi lebih cerah Terus abis itu dia bikin Muka jadi glowing juga Makanya aku penasaran banget Dan aku beli ini Ini emang harganya pricey sih Harga Satu kotak ini dapet 5 pieces Harganya 400 ribuan gitu Mahal banget kan Tapi kayak Semoga ini worth it Nanti kalo misalnya ini worth it Aku bakalan update lagi ya Terus abis itu Aku tuh penasaran banget Sheet mask dari Dr.Jart Udah lama banget Jadi aku beli 3 Ini sih katanya bagus ya Brand Dr.Jart ini Tuh Jadi aku beli 3 Ini yang Ini yang Suiting Hydra Solution Ini kalo gak salah Harganya 30 ribuan gitu Terus ini yang Brightening Solution Dan sama ini Thetal Hydra Solution Pokoknya kalo aku itu Beli sheet mask Pasti gak jauh-jauh Dari mencerahkan Sama melembabkan Malam became glowing Soalnya aku Tipe kulitnya tuh kering Normal to dry skin Jadi aku gak beli yang Tea tree Atau aku gak beli yang Buat oily skin Biasanya Terus abis itu Aku juga penasaran banget Sama masker yang ini nih JJ Bener gak sih? JJ Rose Blossom Mask Kalian tau gak sih Brand ini? Pasti tau dong Orang yang suka Korea Yang update banget Sama perkoreaan Pasti tau banget Masker ini Ini dari Korea Apa Jepang sih? Korea Korea Ini tulisan aja Korea Ini aku udah lama banget Penasaran sama masker ini Ini harganya berapa? Aku lupa 40 ribuan 40-30 ribuan Ini aku beli Yang variannya Rose Blossom Mask Ini for brighten your skin With rose water Sama untuk hydrating Pokoknya nanti Kalau misalnya Masker ini bagus Aku bakalan update Di konten Top 10 sheet mask Atau Favorit sheet mask Menurut aku Nanti aku bakal kasih tau Terus abis itu Sheet mask yang emang Dari dulu Aku pake banget Bener-bener dari dulu Kayak udah hampir 2 tahun kali Aku selalu pake masker ini Selalu pake sheet mask ini Adalah dari Yang udah ngikutin aku dalam Pasti tau Ini My Beauty Diary Aku bener-bener suka banget Sama masker My Beauty Diary Soalnya ini salah satu sheet mask Yang menurut aku bener-bener Bekerja Dan bener-bener bagus Banget Banget Ini yang kuning itu Yang Apple Polyphenol Mask Ini Untuk Mengecilkan pori-pori Sama untuk brightening gitu Ini juga bagus Kalau misalnya Pori-pori aku lagi agak besar gitu Karena salah skincare Biasanya kalau aku salah skincare Atau Kebanyakan nge-layer skincare Pori-pori aku tuh agak terbuka Nah aku tuh biasanya pake sheet mask ini Langsung tertutup lagi pori-porinya Ini bagus banget Terus abis itu Ini juga salah satu Favorit aku Yang variannya hitam ini Yang Black Pearl Soalnya ini Ultra Hydrating Sama Brightening Jadi ini bener-bener Ngelembapin banget Sama Ngenyerahin Sama mencerahkan wajah aku Dan ini kayak Sekali pake langsung Keliatan banget cerahnya gitu loh Makanya aku suka banget Sama masker My Beauty Diary Emang harganya 30 ribuan Atau 40 ribuan deh kayaknya Emang agak mahal sih Tapi ini bener-bener Bagus banget Dan worth to buy Terus abis itu Aku satu lagi Ini yang terbaru My Beauty Diary Ini yang Hyalonic Acid Ultra Moisturizing Mask Ini yang terbarunya Untuk melembapkan Ini juga bagus banget Pokoknya semua varian masker My Beauty Diary Menurut aku bagus banget Dan sesuai keterangannya Sesuai tulisannya Yaudah sesuai claim-nya gitu loh Jadi tuh hasilnya Sesuai claim yang ada Di sheet mask-nya Nah itu dia Ternyata aku juga beli Varian yang barunya My Beauty Diary Ini yang Rose gitu The Mask Rose Mask Tuh Ini fungsinya untuk Brightening Gak sabar banget Sumpah Aku tuh pengen ngoleksi Semua masker My Beauty Diary Soalnya aku bener-bener Suka Banget Banget Next Aku beli produk terbarunya Wardah Kalian juga pasti tau Kalo Wardah itu Ngelarin produk terbaru Yaitu Ini Tuh Ini adalah Liquid Foundation Dengan bentukan kayak gini Jadi ini bener-bener Travel size banget Ini aku juga mau nge-review Makanya aku beli banyak Tuh Tunggu Aduh Ribet say Tapi aku beli concealernya juga Ini menarik banget sih Wardah punya concealer kayak gini Kayak Wardah kan Bukannya gak ada concealer ya Makanya pas Dia punya Dia ngeluarin concealer kayak gini Aku tuh kayak Lebay banget Ini aku beli yang light Abis itu Concealernya Satu lagi Aku beli yang medium Eh Yang beige Karena aku gak tau Nanti yang pas di kulit aku tuh yang mana Terus abis itu Untuk liquid foundationnya Aku beli 4 shade Aku beli yang beige Abis itu aku beli yang light beige Abis itu aku beli yang natural Sama yang ivory Nih Pokoknya nanti aku bakal taro di description box Aku beli ini di Shopee Ini kalo gak salah belinya di toko Palugada deh Kalo gak salah ya Oke terakhir aku beli Makeup-makeupan gitu Kemarin aku kedandan Karena aku ngerasa aku Udah jarang banget beli makeup Terus makeup aku udah kayak Banyak yang udah habis gitu Oke Ini dulu Pertama Sumpah banyak banget Aku beli foundation dari white and wild Yang photo focus foundation Ini tuh sebenernya Udah hits dari lama banget kan Tapi aku baru beli sekarang Menurut nyobain sekarang Aneh banget kan Sumpah Ini kata orang tuh bagus-bagus Eh Kata orang-orang ini tuh bagus Kata orang-orang tuh ini tuh bagus Jadi aku beli gitu loh Apalagi kalo misalnya buat photoshoot Dia tuh gak ada flashback gitu Terus abis itu Aku beli concealer dari Maybelline Karena concealer aku juga udah mau abis Soalnya kan aku sering makeup-in Orang-orang gitu kan Kakak aku atau ibu aku gitu Jadi makeup aku sering abis Abis itu Aku beli highlighter dari white and wild Ini juga salah satu highlighter favorit aku Waktu itu aku punya sebenernya Cuman udah rusak gitu Entah kemana dia Gak tau udah Bilang Terus abis itu aku beli Powder NIC Karena aku ngerasa Selama di rumah aja Mukaku tuh jadi lebih cerah Jadi semua bedak Semua foundation Yang aku punya Itu kegelapan Makanya aku beli lagi Ini adalah Maybelline Fit Me Yang 130 Buff Beige Aku beli powdernya Karena powdernya sebelumnya Sebelumnya Aku punya tuh kegelapan Abis itu Aku beli concealer lagi Yang light Kalo gak salah Ini juga salah satu concealer favorit aku Karena ini menurut aku Bagus banget buat kulit yang kering Soalnya dia gak matte gitu hasilnya Jadi gak Gak yang krising-krising banget Di bawah mata Terus abis itu aku beli Rift Cream dari Hanasui Ini yang nomor 04 Cheek Eh tau gak sih Aku kan Lagi pake serum Hanasui ya Dan aku belum nge-review Sengaja Karena emang aku mau pake itu Sebulanan lah gitu Biar aku Bisa nge-review secara lengkap Tapi aku sering Nge-mention di Instagram Dan aku sekalian tuh udah banyak banget Yang nge-beli serum Hanasui Padahal aku belum nge-review secara lengkap gitu loh Sabar ya Nanti aku bakal review Ini adalah Light Cream Hanasui Kayaknya ini yang terbarunya ya Ini sih favorit aku sih Warnanya Tuh kan Kayak warna aku banget Parah Wow Enak banget Teksturnya Abis itu Aku beli Beauty Blender Nih Aku beli sponge gitu Ini dari Armando Caruso Kalau gak salah Iya bener Nih Gemes banget kan Terus abis itu Aku beli K-Beauty Nih Ini adalah penjepit bulu mata Karena penjepit bulu mata Aku tuh sayang dipinjem kakakku Jadi kayak Udah lah Aku beli lagi aja Abis itu Aku beli Micellar Water dari Misea Ini pokoknya Micellar Water yang legend banget Karena dari dulu aku udah pake ini Bener-bener Aku pake ini terus Ini bagus banget Soalnya gak bikin perih sama sekali gitu loh Aku beli yang Hydration Micellar Water Ini buat Nge-push makeup Dan untuk eye makeup Atau yang waterproof Aku beli yang ini Ini adalah Holy Grail aku banget Soalnya Wah ini bagus banget Kayak murah Terus bagus banget gitu Dulu aku pake Sempet pake Bioderma gitu kan Tapi Gila lo malah Abis Yaudah Aku beli itu Terus abis itu Aku beli Setting spray Oke dari Pixi Gak tau aku udah Punya berapa ratus botol Gak deh Tapi ini Sering banget Aku beli Dari jaman SMA Sampai sekarang Aku suka denger sama Pixi ini Karena ini hasilnya dewy Terus bikin kulit aku Jadi glowing gitu Tapi ini setting spraynya Bagusnya Kalau misalnya kita Makeup-an lagi di indoor ya Kalau di outdoor itu Nanti bakal luntur Soalnya ini hasilnya dewy Sama glowing gitu Terus abis itu Aku juga beli Oh ini Ini pas aku bayar di kasir Ada Hada Labo Hada Labo Face Miss Sumpah aku penasaran banget Kayaknya ini Brand Bukan brand baru Ini produk terbarunya Hada Labo ya gak sih Ini tuh kayak Face Miss gitu Kayaknya ini bagus dipakai Kalau misalnya setelah maskeran Atau pas mau maskeran gitu Ya gak sih Tadi dulu ya Aku cobain dulu Eh kok gitu luarnya saya Nah Hmm Hmm Lumayan Cuman aku Belum bisa Dirang ini bagus apa enggak Tapi ini Klaimnya untuk Moisturizing Untuk ngelondapin Kayaknya ini bagus Terus kalau misalnya kita Mau lagi traveling Terus kayak Ngerasa kulitnya kering Langsung di Semprot pake ini aja Biar seger Kayaknya sih gitu ya Nanti aku bakal cari tau lagi Abis itu Akhir Aku beli masker lagi Say Maaf banget ya Aku emang lagi Suka banget Sheet mask Sebenernya dari dulu sih Tapi emang karena aku Ngerasa Udah lama gak beli Sheet mask gitu Jadi aku beli beberapa Ini random banget sih Ini Aku beli Viena Brightening Bengkowang Face mask Sheet Nih Terus abis itu aku juga beli ini Valence Ini aku dulu pernah nyaranin ini ke kalian Pernah ngerekomendasi ini ke kalian Karena ini bagus banget Masker untuk under eye gitu loh Buat nyerahin Buat ngelembapin bawah mata Apalagi kalau misalnya kalian taruh kulkas dulu Terus kalian pake selama setengah jam Atau sampe kering Terus itu dilepas Pokoknya bawah mata tuh jadi Seger banget gitu Terus abis itu aku juga beli yang ini Gatau random banget deh Yang Viena Whitening Face mask Ini peel off gitu Terus abis itu aku beli Viena Revitalizing Black batas ya guys gue aja Pokoknya ini Yang warna merah ini Ini tuh harganya lumayan mahal gitu loh 30 ribuan apa kalau gak salah Jadi kayak aku penasaran Apakah karena dia bagus makanya dia mahal Apa gimana gitu Nanti aku bakalan update di Instagram aja ya Abis itu aku juga beli Eye patch gitu Nih buat mata Aku beli banyak masker buat bawah mata gitu Buat mata soalnya Aku ngerasa mataku tuh sekarang makin Eh terlihat lelah gitu Ini dari Viena Tuh yang Cucumber Eye Patch Terus aku beli yang Collagen Eye Patch juga nih Yang kayak gini Abis itu Ini random parah sih Aku beli Viena Twinkle Star Glitter Fill Off Mask Dia ada glitternya lucu banget kan Jadi kayak menarik banget Akhirnya aku beli Padahal aku ngatuh bagus apa enggak Terus abis itu aku beli L'Oreal juga Ini juga aku suka banget Masker ini Soalnya ini bener-bener ngelembapin banget Dan bagus banget gitu loh Buat muka Kayak muka tuh kerasa lebih fresh gitu Abis itu aku juga beli Yang Viena Brightening yang Bengkoang Abis itu aku beli Varian sheet mask Eh Aku beli Pixi semua varian Nih sheet masknya Tuh Begitu dulu video unboxnya aku kali ini Aku bakalan taruh di description box Online shop-online shopnya Jadi kalian bisa langsung beli Kalo kalian mau beli Semoga video ini bermanfaat Semoga ya Kalo misalkan suka sama video aku Jangan lupa di share Like, comment, dan subscribe Makasih Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya